hai 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 hal ini admin mau gaming tes HP ber-snapdragon 8 Gen3 pertama di Indonesia yaitu ya itu yaitu IQ 12 atau IQ 12 ini yang bukan varian pro aja speknya udah mantep banget ya Ornodo pakai Snapdragon 8 Gen3 RAM LPDDR5X serta UFS4 skor antutunya aja dia bisa sampai 2 juta malah bukan 1 juta lagi kalau di Snapdragon 8 Gen1 itu 1 juta ini yang ketiga udah ini seragitas lagi sih enggak sampai 2 juta tapi aslinya kemarin pas pengetesan pertama itu sampai 2 juta Hai dan itu skor tertinggi chipset naga saat ini ya ini saya gaming ini admin gaming testnya mode monsternya diaktifkan dan juga ultra game botnya pun diaktifkan ini kecerahan layar 50% aja udah terang banget ya kita mainnya di 50% aja speakernya juga mantep ini stereonya jadi buat nge-game tuh jelas mantep dan menggelegar nanti akan langsung admin coba buat main game yang support ray tracing yaitu car x-street pub gc jelas bisa smooth 90 fps atau ultra C ultra mobile jen juga bisa rata kanan Genshin juga lancar tapi kita langsung main game yang support ray tracing aja seorang speakernya nih ini belum pol padahal baru berapa persen ya kelihatan admin rekamnya pakai HP apa Hai lihat ini rekamnya pakai Vivo V29 atau V29 di mode 1080p 60 fps hasilnya kayak gini jadi sebelumnya Vivo sama Aiku tuh kayak kayak kakak adik gitu ya sabrennya Vivo tapi dia malah lebih Hai ya kayak Xiaomi dan Poco Poco kan juga lebih ke performance dan Aiku ini lebih ke performance nya juga tapi ini performanya mantep banget sekelas flagship bukan flagship lagi HP gaming flagship jadi satu yang ini settingannya rata kanan dengan batas fpsnya di unlimited enggak cuma 30 fps tapi kita buat di unlimited Oh ya ini biar kelihatan real fps nya admin setting dulu biar muncul fps nya Hai di kalau mau nampilin fps tuh developer modenya harus diaktifin dulu ya terus dari sini baru dilihatin so refresh rate Oke udah udah nyala langsung kita buat main game ini bisa kelihatan langsung real fps nya di sebelah sini cuma sayangnya dia per berapa gitu jadi 60 nanti kalau frame drop langsung ke 30-40 ini mantep sih settingan rata kanannya car x-street bisa berjalan dengan cukup mulus meskipun enggak enggak stabil di 16 PS tapi ini sih cenderung mulus ya ini kalau mau kayak nyetir beneran kalau pas lagi posisi minim objek gini atau minim masih cuman grafisnya cuman jalanan doang gini sih dia beneran bisa 60 PS tapi nanti begitu sudah banyak objek yang lain seperti pohon rumah gedung gitu pasti bakalan frame drop kita coba ya Hai memang masih di mode jalan tolnya aja sih jadi lancar gameplaynya juga lancar kayak jalan tolnya kita pakai nos nah ini udah mulai sedikit frame drop ketika sudah ada beberapa objek di depan coba kita masuk ke rumputan ini kalau disini ternyata masih lancar karena memang cuma rumput aja ya tapi rumputnya enggak kayak punya Genshin Impact yang goyang-goyang rumputnya diam aja oke kalau masih masuk desa dia masih lancar cuma kadang-kadang tetap ada frame drop kita coba tabrak efek crashnya pun seperti realistis ya yang jelas kalau buat main game Korak Street berarti lancar banget ini pakai settingan rata kanan Snapdragon Egentry emang jas banget ini waduh buntu ternyata menurin bisa menur masuk rumahnya orang Tuh kan disini aja dia frame drop coba sekarang kita masuk ke kota tuh udah mulai terasa frame drop ya begitu udah masuk ke dalam kota dan menampilkan banyak objek seperti pohon rumah gedung tentunya udah mulai frame drop tapi masih tetap bisa nyampe di 16 PS ini udah mulai berat nih udah sering frame asli nih grafisnya menyenang banget sih kalau di konsol mungkin sekelas forza gitu ketika sudah masih kota ternyata memang lumayan berat nah ini udah masuk ke kotanya dan bisa dilihat untuk fpsnya ini di pojok kirinya mulai nggak stabil mulai jarang bisa stabil di 60 fps dan frame dropnya sampai 30 fps ini mantep sih ini untuk game yang support ray tracing di Snapdragon Egentry grafisnya bisa kayak gini ya ini mantep sih ini untuk game yang support ray tracing di Snapdragon Egentry grafisnya bisa kayak gini ya hmm nggak panas-panas banget ini cuma hangat masih belum mengganggu padahal ini mainnya udah hampir 10 menit mungkin kalau game ada game kayak GTA 5 gitu di HP oke tentunya Snapdragon Egentry ini bisa sih kita isi bensin dulu dan saking realnya game ini jadi kalau bensinnya habis juga harus beneran ngisi ya 50 dolar aja udah penuh ini konsepnya sih seperti NFS Underground ini versi car ekstrik dan versi mobile yang jelas makin kesini makin bagus kalau pas awal-awal dulu yang masih banyak bugnya tapi makin kesini car ekstrik nih setelah update jadi makin bagus waduh sayangnya belum ada kayak tambahan objek orang-orang berjalannya gitu ya jadi GTA banget banget oke untuk game car ekstrik ini jelas lancar ya ada kendala pokoknya kalau Snapdragon Egentry aja mainin car ekstrik atau game yang sama beratnya kayak Genshin Impact ini yang lancar ya tapi kalau udah di kota dunia aja bener-bener nggak bisa stabil di 16 guys oke sebelumnya untuk video gaming test kali ini untuk game yang lainnya mungkin nanti akan admin dibuatkan di video yang berbeda yang jelas sih wah ini mau 10 menit udah mulai kerasa hangat tapi hangatnya nggak yang overheat banget segitu dulu aja untuk video gaming test kali ini yang suka bisa like nggak suka bisa dislike jangan lupa subscribe biar admin semakin semangat lagi bikin kontennya admin pamit bye bye see ya wow mantep sih ini kalau harganya masuk pasti langsung pada dealer gitu